Pemirsa FIFA, AFC dan PSSI berkomitmen untuk mewujudkan pembenahan sepak bola nasional bersama dengan pemerintah Indonesia. Perwakilan FIFA dan AFC pun berharap insiden di Stadion Kanjurhan tidak terulang agar sepak bola bisa dinikmati dengan aman. PSSI menggelar pertemuan dengan Perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia AFC Rabu Sore. Kedatangan FIFA Development Project Coordinator Niko Nufanasa dan AFC Deputi General Sekretari Competition and Football Sin Monggil untuk memberikan pendampingan dan dukungan pasca tragedikan juruhan. Ketemu PSSI, Muhammad Iriawan mengapresiasi kehadiran wakil kedua lembaga sebagai hasil koordinasi dari Presiden FIFA, Diani Infantino, usai menjalin kontak dengan Presiden Jokowi Dodo. Dalam pertemuan itu, para pihak menghimpun informasi terkait insiden di Malang, Jawa Timur. FIFA pun akan membantu mewujudkan perubahan sepak bola nasional dengan lima poin utama. Yakni mencakup standar keamanan stadion, prosedur pengamanan pertandingan dari aparat keamanan, keterlibatan pihak termasuk supporter dan klub, jadwal pertandingan, hingga mempelajari referensi negara lain yang baik penanganannya dalam menggelar kompetisi. Ya, kami mempunyai eksperti untuk menghimpun PSSI untuk mengembangkan pelanggan. Ketika kita berusaha dengan pendampingan indonesia juga untuk memperbaiki keamanan, untuk memperbaiki keamanan FIFA, AFC dan PSSI. Kita semua bersama, 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 bersama-sama. Dan untuk memperbaiki keamanan bersama dengan pendampingan, untuk memperbaiki keamanan di Indonesia untuk memperbaiki keamanan ketika, dan memperbaiki keamanan ketika, dengan cara yang terbaik. FIFA juga memastikan kelanjutan Liga dalam waktu dekat dan gelaran Piala Dunia U20 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Tak lupa perwakilan FIFA dan AFC menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter tersebut.